Intro Sejak pecahnya pandemi, belahan di seluruh dunia pun terkena dampaknya. Awalnya orang-orang menaruh harapan pada vaksin, tetapi setelah perkembangan vaksin, muncullah varian virus baru. Dan pada saat inilah ada yang kembali melihat prediksi anak ajaib asal India yang secara akurat meramalkan peristiwa ini. Sebenarnya, sejak akhir tahun lalu dan awal tahun 2021 ini, Anan pernah mengatakan dalam videonya bahwa perang melawan pandemi tidak bisa sepenuhnya hanya mengandalkan vaksin dan bahkan menyebutkan bahwa di masa depan, orang-orang akan menyaksikan beberapa negara dengan tingkat vaksinasi tinggi akan kembali dilanda virus baru setelah puncaknya pada Juni dan Juli. Dan tak disangka setelah Juli, Amerika Serikat, Inggris, dan banyak negara lain di dunia melaporkan kembali maraknya virus COVID-19. Namun ini bukan yang paling dicemaskan masyarakat, karena dalam video Anan tahun lalu menyebutkan bahwa ke depannya mungkin akan muncul bakteri super. Bakteri super ini adalah bakteri yang resisten terhadap lebih dari tiga jenis antibiotik. Begitu terinfeksi, besar kemungkinan penderita akan mengalami gejala sistemik yang tidak terduga termasuk demam, peradangan, dan bahkan sepsis atau gejala lainnya. Karena hampir tidak ada obat efektif yang dapat mengatasi semua keadaan darurat yang disebutkan di atas sekaligus, sehingga tingkat kematian bakteri super umumnya tinggi. Dan secara kebetulan, sejenis spesies jamur yang tumbuh sebagai ragi yakni kandida auris dengan tingkat kematian 60% baru-baru ini muncul di Amerika Serikat. Banyak ahli mulai khawatir kandida auris dapat menjadi gelombang penyakit epidemi berikutnya. Selain kandida auris, beberapa netizen asing bahkan menemukan bahwa sebelum epidemi, ada kasus aneh yang bahkan lebih mengerikan daripada super bug di Amerika Serikat. Penderita meninggal hanya dalam waktu satu jam dari awal penyakit hingga saat dibawa ke rumah sakit. Anehnya para perawat dan dokter di ruang gawat darurat bahkan berjatuhan satu persatu dalam proses penyelamatan pasien. Menurut catatan, ada 34 staf medis yang bertugas di ruang gawat darurat ketika itu, 23 di antaranya menunjukkan gejala infeksi dengan berbagai tingkat sehingga banyak orang bertanya-tanya jangan-jangan bukan hanya virus corona saja yang kita khawatirkan sampai sekarang. Hari ini, mata ketiga akan membahas sejenak tentang kasus aneh yang paling ditakuti FBI toxic lady atau wanita beracun di Amerika Serikat. Ruang gawat darurat Ripperside Community Hospital atau Rumah Sakit Umum Ripperside California AS adalah rumah sakit besar dengan sejarah panjang yang didirikan oleh pemerintah daerah pada tahun 1893 dan dianggap sebagai rumah sakit terkemuka. Namun hanya sedikit orang yang ingat krisis global yang hampir terjadi di rumah sakit ini 27 tahun silam. Pada tanggal 19 Februari 1994, pukul 25 waktu setempat, bagian rawat jalan di rumah sakit itu sudah tutup. Pada saat itu, beberapa perawat di ruang gawat darurat sedang mengobrol di tengah pekerjaan mereka. Tiba-tiba suara ambulansi yang nyaring memecah keheningan malam. Seorang wanita 31 tahun yang menderita kanker cervix stadium akhir, Gloria Ramirez dilarikan ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Gloria disambungkan ke ventilator dan diberi infus intravena. Pada saat tiba di rumah sakit, Gloria hampir tidak sadarkan diri. Ucapannya lamban, nafasnya pendek, detak jantungnya cepat dan tekanan darahnya juga terus menurun. Melihat situasi yang kritis, staf medis menyutikannya dengan obat penenang yang bekerja cepat dan obat jantung untuk meredakan gejalanya. Jika tidak ada perubahan, dokter menggunakan defibrillator. Pada titik ini, beberapa staf medis melihat lapisan berminyak yang menutupi tubuh Ramirez, sementara lainnya mencium bau aroma yang aneh. Seorang perawat bernama Susan Kani menacapkan jarum kelengan pasien untuk mengambil darah dan segera mencium bau amonia. Susan memberikan jarum suntik itu kepada dokter Maureen Wells yang memastikan adanya bau amonia. Maureen kemudian menyerahkan jarum suntik tersebut kepada dokter residen Julie Gorzinski yang juga mencium bau amonia. Selain itu, Gorzinski memperhatikan bahwa partikel yang tidak biasa mengembang di darah pasien. Pada saat ini, Susan pingsan dan harus dibawa keluar dari unit perawatan intensif. Setelah beberapa saat, Julie mengeluh mual dan juga ambruk ke lantai. Maureen Wells pingsan ketiga. Situasi Kritis Meskipun seorang perawat pingsan, staff di ruang gawat darurat tidak banyak berpikir. Mereka merasa Susan pingsan mungkin karena terlalu lelah. Dibanding dengan rekan kerja yang pingsan, menyelamatkan pasien adalah prioritas utama. Lagipula, kondisi pasien sangat tidak mengembirakan. Setelah beberapa kali disetrum, detak jantung Gloria sempat pulih sebentar. Tapi tak lama kemudian, elektrokardiografi gagal mendeteksi detak jantungnya lagi. Melihat kondisi itu, Julie kembali memberikan pertolongan darurat. Namun saat itu juga Julie pingsan. Dokter pengganti Maureen Wells segera mengganti posisi darurat dan terus memberikan pertolongan pertama kepada pasien. Tetapi tak lama kemudian Maureen juga jatuh pingsan. Setelah orang ketiga pingsan, banyak staff medis di ruang gawat darurat mulai mengalami kejala pusing, penglihatan kabur dan lemas pada anggota badan. Pada saat ini, Direktur Departemen Darurat yang menyadari situasi kritis segera melaporkan kepada pemerintah kota Riverside dan memerintahkan semua orang di ruang gawat darurat kecuali tim penyelamat Gloria untuk segera mengungsi ke tempat parkir rumah sakit, termasuk pasien. Ketika orang-orang dievakuasi ke tempat parkir yang kosong, staff medis yang mengadakan kontak dekat dengan pasien segera mengganti seragam mereka dan menyimpannya dalam kantong tertutup. Ini adalah SOP yang hanya akan diterapkan selama periode luar biasa. Meskipun pernah menjalani pelatihan ini, namun pihak rumah sakit baru menerapkan prosedur ini untuk pertama kalinya. Waktu menunjukkan pukul 8.50 malam, setelah beberapa kali upaya penyelamatan, Gloria akhirnya dinyatakan meninggal. Karena situasi saat itu sudah sangat kritis, pihak rumah sakit langsung memasukkan jenazahnya ke dalam kotak aluminium setelah dipastikan Gloria meninggal. Gloria Ramirez meninggal dalam waktu 45 menit setelah tiba di rumah sakit. Tim Penyelidik Sekitar pukul 11 malam itu, sekelompok tim penyelidik yang mengenakan pakaian pelindung khusus tiba di ruang gawat darurat rumah sakit kota Rippersign. Garis pembatas dipasang di TKP, semua pintu masuk dan keluar dari ruang gawat darurat dan outlet AC juga telah ditutup. Sementara itu, mayat Gloria dipindahkan ke laboratorium di bawah penjagaan berlapis, dan 6 hari kemudian, Koroner dan Cupido melakukan otopsi di laboratorium tertutup. Saat ini sejumlah besar media telah berkumpul di luar laboratorium. Publik pun menaruh perhatian pada kejadian aneh ini, karena menurut catatan resmi, sebanyak 23 orang di ruang gawat darurat hari itu merasa tidak nyaman secara fisik. Sally Balderas, seorang perawat pernah mengatakan secara terbuka bahwa dia yang membungkus mayat Gloria. Tetapi setelah itu, dia merasakan sensasi terbakar di kulitnya dan bahkan dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Sedangkan Julie Gorjenski berada dalam kondisi terparah. Tubuhnya gemetar karena kejang-kejang dan sesekali dia bernapas. Dia juga didiagnosis menderita hepatitis, pancreatitis, dan nekrosis avaskular pada lutut, suatu kondisi di mana jaringan tulang mati. Gorjenski juga sempat berjalan dengan kruk selama beberapa bulan. Semua tanda di atas menunjukkan bahwa tubuh Gloria kemungkinan membawa racun yang tidak diketahui. Sementara itu, Koroner dan Cupido juga mengkonfirmasi ke dunia luar bahwa penyebab kematian Gloria tidak sederhana itu. Pernyataan dan Cupido seketika membuat gempar publik, semua orang bertanya-tanya apakah itu serangan senjata biologis dan kimia dari musuh. Namun pada saat semua orang dengan cemas menunggu laporan otopsi, kantor otopsi Irparoside tiba-tiba melaporkan ada yang bunuh diri. Sosok orang ini bukanlah orang yang tidak penting dalam kasus terkait. Dia adalah penyidik Stephanie Albert yang bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus Gloria. Yang lebih aneh lagi adalah hanya beberapa hari setelah kematian rekannya, Koroner dan Cupido yang sebelumnya mengatakan bahwa penyebab kematian Gloria tidak sesederhana itu, mengumumkan laporan otopsi dan membalikkan pernyataan sebelumnya, yang menyatakan bahwa Gloria meninggal karena gagal ginjal yang disebabkan oleh kanker. Tidak ada racun mematikan yang ditemukan selama otopsi, dan tidak ada virus dan bakteri yang mencurigakan yang terdeteksi. Terkait mengapa banyak orang di ruang gawat darurat merasa tidak nyaman secara bersama malam itu, mungkin karena histeria masa. Ini adalah penyakit yang hanya muncul di bawah delusi kolektif. Banyak orang tidak puas dengan hasil investigasi semacam itu. Mereka berpikir bahwa pemerintah sengaja menyembunyikan fakta atas peristiwa itu. Bahkan ada yang berpikir bahwa itu mungkin senjata biokimia yang sedang diteliti pemerintah secara rahasia. Selain itu juga ada yang mengatakan kebocoran gas beracun dari rumah sakit, singkatnya mereka tidak setuju dengan pernyataan pemerintah. Kebocoran gas beracun Dalam insiden Gloria, kebocoran gas beracun adalah sebab pertama yang ditolak. Karena tim penyelidik barang berbahaya yang bergegas ke lokasi tempat kejadian tidak mendeteksi adanya zat beracun, fokus penyelidikan kemudian dialihkan ke Gloria. Karena Gloria pernah didiagnosis menderita kanker serpik semasa hidupnya, menurut peneliti, Gloria mungkin menggunakan gel yang disebut DMSO ke kulitnya untuk menghilangkan rasa sakit. Ini dapat menjelaskan mengapa orang-orang menemukan zat berkilau di tubuhnya. DMSO juga merupakan satu-satunya atom oksigen yang dipisahkan dari dimethyl sulfon, senyawa berlebihan ditemukan dalam tubuh Gloria. Senyawa dimethyl sulfon dapat terpisah setelah sangatan listrik yang diterimanya, dikombinasikan dengan sulfat alami untuk membuat dimethyl sulfat. Ini adalah bahan kimia ampuh yang dapat merusak jantung, hati, dan ginjal dan dapat menyebabkan kelumpuhan, delirium, dan kejang. Namun pernyataan ini langsung dibantah oleh keluarga Gloria. Menurut keluarganya, Gloria tidak pernah menggunakan DMSO semasa hidupnya bagaimana bisa memicu serangkaian reaksi. Yang paling penting adalah banyak ahli yang tidak sependapat dengan pernyataan ini karena setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya, dimethyl sulfon belum dapat diubah menjadi zat beracun dari sengatan listrik dalam tubuh manusia. Sementara itu terkait histeria masa, Julie mengatakan bahwa staf perawat di rumah sakit reparside adalah para personel profesional yang terratih dan tidak mungkin bagi mereka untuk panik atau bahkan berdelusi di hadapan pasien. Selain itu, penyakit histeria masa tidak dapat menyebabkan nekrosis pada lututnya. Karena masih terlalu banyak keganjilan pada kasus tersebut, keluarga Gloria memutuskan untuk menggali jenazah Gloria yang terkubur untuk pemeriksaan kedua. Namun tak disangka yang menunggu mereka justru akhir yang semakin membingungkan. Temuan yang mengejutkan Ketika mayat Gloria digali di bawah perhatian masa, orang-orang terkejut organ jantung Gloria telah hilang. Dari tingkat kerusakan mayat pada waktu itu, orang yang membedah mayat setidaknya bisa mengumpulkan sebagian dari jaringan jantung yang tersisa. Tetapi laporan otopsi menyebutkan bahwa jantung Gloria tidak ada lagi ketika dimakamkan. Melihat perkembangan yang semakin membingungkan, anggota keluarga pun tidak tahan lagi, meminta pemerintah setempat untuk mengambil sampel darah yang diambil oleh perawat Susan ketika itu. Karena banyak orang di lokasi kejadian melihat sampel darah yang diambil dari Gloria, yang selain memancarkan bau amoniak juga banyak zat kristal tak dikenal. Kemudian kehebohan terjadi lagi. Dari kantor laboratorium mengatakan, bahwa darah dalam jarum suntik sudah hilang sejak berada di ruang gawat darurat rumah sakit. Ketika keluarga Gloria dan publik Amerika mengetahui bahwa sampel darah telah hilang, semua orang terkejut. Pasalnya pihak rumah sakit sudah menangani masalah itu sesuai dengan SOP khusus dan bahkan membungkus pakaian staf medis. Jadi mustahil rasanya sampel darah akan hilang begitu saja. Pertanyaannya, apa sebenarnya penyebab kematian Gloria? Benarkah gagal ginjal seperti yang dikatakan oleh koloner dan cupido? Atau senjata biokimia yang diduga oleh publik? Mungkin hanya petugas koloner dan cupido yang tahu kebenarannya. Hingga saat ini tampaknya kasus tersebut masih belum terselesaikan. Ada kemungkinan misteri itu akan tetap menjadi misteri, kata Tom Desantis jurubicara koroner saat itu. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Untuk menonton lebih lengkap video ini, silakan klik video channel mata ketiga ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.